Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawanku semuanya Ketemu lagi di channel saya Vicky Cerdigawan Yang membahas masalah-masalah Dan seputar Leopard Gecko Di Di channel kali ini Saya hanya ingin berbagi cerita saja Di hadapan kawanku semua ini Sudah terlihat Dua pasangan Leopard Gecko Ini pasangan Yang saya amat sukai Sekali Dan di belakangnya itu adalah anak-anaknya Dan disitu terlihat Ada sisa dua telur Yang masih diingkuk Yang masih otw Untuk menetas Kenapa saya juluki ini Bapak dan ibu Gecko yang baik Karena Dia telurnya Bagus-bagus semua Dan netas semua Cuma tersisa yang terakhir Yang ini Nah ini masih otw netes di bulan depan Nantinya Nah ini pasangan saya apa saja Nah ini yang agak Yang agak nakal Nah ini Ini sun glue Lemon frost Ini sehernya Ini yang jantan Dan yang ini Betina Sun glue lemon frost Nah sebagian anaknya itu Ada Yang keluar sun glue Tremper Mungkin dari bapaknya ini Sun glue lemon frost Head tremper Tapi dominannya itu Banyak Keluar Lemon frost nya Seperti itu Kawanku Nah Ini adalah pasangan yang Baik sekali Bapak dan ibu Gecko Yang baik Gitu Selanjutnya Akan saya review Anak-anaknya Juga Bapak dan ibu Gecko Ini yang pertama Ini yang jantan Nah Ini yang jantan Ini sun glue Lemon frost Ini yang jantan Ini Bapak yang baik Bagi saya Sorry Bukan bagi saya Tapi bagi Istrinya Nah Yang ini Ini Yang betina Sun glue Lemon frost Nah Seperti itu Nah Semuanya Masing-masing Yang jantan Ini adalah Sun glue Lemon frost Head tremper Dengan Bapak ibu Itu Sun glue LF Dengan Sun glue Tremper Dan yang betinanya Ini Sun glue Lemon frost Bapak ibu Itu Lemon frost Dan Super Heiko Nah Seperti itu Nah Sekarang Saya akan lanjut Pada Anak-anaknya Oke Saya singkirkan dulu Disini Nah Itu Sekarang saya mau Review Anak-anaknya Yang pertama Nah Ini dia Ini dia Anaknya Nah Ini anaknya Masih baby Ini Sun glue Lemon frost Masih baby Nah Cakep Kuning Juga Wajahnya Imut-imut Nah Umurnya Sun glue Lemon frost Head tremper Disini Dia lahir Tanggal 26 Bulan 8 2021 Kode Itu Saya memakai F1 Sama Dengan 5.5 Supaya Sampai tua Saya tuh bisa Mengetahui Dia anak Dari siapa Dari Geku mana Dan Geku mana Seperti itu Seperti itu Lagi Ini sun glue Lemon frost Masih Umur Sekitaran Satu bulan Lebih Nah Oke Kita lanjut Yang kedua Nah Ini dia Yang kedua Nah Ini juga Sun glue Lemon frost Juga Nah Itu rawan Sun glue Lemon frost Juga Ini agak Nakal Nah Itu Agak nakal Dia Nah Seperti itu Nah Ini Sun glue Lemon frost Nah Itu Oke Langsung saja Oke Kita Sampirkan lagi Kita Menuju Anak Yang Ketiga Nah Ya Yang ketiga Nah Ini Ini juga Sun glue Lemon frost Ini hampir Umur Dua bulanan Nah Seperti itu Ini juga Sun glue Lemon frost Juga Saya pakai Kertas Saya Kita Kita Ambil Yang keempat Nah Ini dia Yang keempat Juga Nah Ini juga Sun glue Lemon frost Juga Nah Anaknya Cakep Cakep Sun glue Lemon frost Juga Ini juga Masih umur Satu bulanan Lebih Masih baby Nah Setup kandang Saya Seperti itu Pakai tutup botol Dengan tutup botol Yang agak pendek Untuk kalsiumnya Supaya Tidak kena Penyakit MBD Kesian Nah Seperti itu Ini yang Ke Empat Oke Sekarang Kita Ambil Yang Ke Lima Nah Ini anak Yang pertama Dan kedua Yang ini Nah Ini Sudah Netes Pertama Nah Ini anak Yang pertama Ini Sun glue Tremper Albino Nah Itu Ini Masih Umur Dua bulanan Lebih Kalau yang ini Tapi Dekornya Carotelnya CT-nya itu Cakep Banget Mudah-mudahan Tembah dewasa Dia Tembah Full CT Kalau tidak Full Yang penting Hidup Oke Kawanku Nah Oke Ini anak Yang pertamanya Telur pertama Yang Netes Nah Ini telur Pertama Tapi Anak Keduanya Yang Netes Nah Ini sama Nah Itu dia Ini juga Sun glue Tremper Albino Nah Tuh Kayak gitu Sudah agak besar Kalau yang ini Umur dua bulanan Lebih Selalu Tremper Albino Seperti itu Dan Anak Yang Ketujuh Nah Ini dia Ini Anak yang ketujuh Masih Di Beri Kelembaban Ini dia Nah Ini masih umur Harian Kalau gak keliru Ini umur Sekitaran Lima hari Enam hari Masih kecil Tapi udah makan Feeding timenya Udah 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 Ngemakan Udah enak Lancar Makannya Nah Ini Ya Nah Ini anak Yang Kedelapan Nah Ini yang Kedelapan Ya Nah Tuh Tapi ini Belum Mau makan Entah Gimana Warnanya Saya juga Gak Tau Dia Apa Ini yang Dimaksud Dengan Super Lemon Frost Tapi Bentuknya Parah Banget Ini Anak Yang Kedelapan Telurnya Seperti Itu Udah Disediain Makanan Tapi Dia Belum Mau Makan Tapi Gak Apa Kita Tunggu Aja Beberap Hari Lagi Oke Nah Yang Terakhir Kawan Ini Dia Saudaranya Masih Berupa Telur Disitu Tertulis Datanya Sun Glow Lemon Frost Dengan Sun Glow Lemon Frost Juga Incub Nya Itu Tanggal 12 Bulan 8 2021 Dan Disitu Ada Kode F1 5 5 Itu Kode Kandang Dan 5 5 Yang Tidak Besar Di Bawah Itu Adalah Clutch Maksudnya Itu Clutch 5 Dari Anak Nomor 5 Itu Di Kandang Kandang Saya Nah Disini Semua Itu Kan Ada Nomor Nomor Semua Oke Kawanku Nah Ini Masih UTW Di Bulan Depan Letes Anak Kesembilan Dan Anak Kesepuluh Nah Oke Nah Itulah Sekilas Tadi Dari Review Pasangan Kiko Saya Yang Amat Saya Sukai Yaitu Sun Glow Lemon Frost Head Tramper Dengan Sun Glow Lemon Frost Penampakannya Seperti Ini Kawanku Nah Ini Dia Sebenarnya Yang Butuh Dirawat Itu Adalah Pejantannya Karena Pejantannya Itu Selalu Diperhatikan Kualitas Spermanya Yang mana Dititipkan Pada Sang Betina Kayak Gitu Betina Ini kan Sistemnya Sperma Ini Seperti Itu Jadi Sekali Kawin Oleh Si Jantan Si Sperma Ini Si Betina Ini Menyimpan Spermanya Si Jantan Seperti Itu Tapi Tidak Lupa Juga Kita Harus Memenuhi Kebutuhannya Seperti Itu Dari Jangkriknya Gatuk Jangkriknya Itu Pake Apa Juga Jangan Lupa Kalsiumnya Supaya Nanti Telur Telur Yang Dikeluarkan Oleh Betinanya Itu Telur Telurnya Itu Bagus Bagus Semua Dan Bisa Letas Semua Seperti Itu Lebih Jelasnya Ini Penampakan Dari Yang Jantan Nah Ini Dia Ini Sun Glow Lemon Frost Ini Yang Jantan Ini Bapak Yang Baik Oke Terus Lanjut Ke Betinanya Nah Ini Betinanya Nah Ini Ini Betinanya Nah Ini Sun Glow Lemon Frost Ini Bu yang Baik Seperti Itu Oke Nah Seperti Nah Ini Penampakannya Oke Kawanku Sekian Review Dan Sedikit cerita Dari Saya Jangan Lupa Like Comment Subscribe And Share Supaya Channel Ini Bisa Terus Perubang Dan Memberikan Dapat 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 Dapat